Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel ini Nah kali ini kita akan buat abon telur Ini adalah resep banyak ya teman-teman Jadi ini cocok buat pesta Karena ini adalah resep banyak Nah ada pun bahan-bahannya Itu kita siapkan telur sebanyak 3 rak ya teman-teman Jadi ini telurnya 3 rak Seperti ini kita masukkan ke dalam wadah Lalu kita campur dengan gula merah yang sudah dihaluskan Jadi gula merahnya ini Butuh 1 kilo ya teman-teman Untuk 3 rak telur Jadi caranya seperti ini Jangan dikocok Tetapi menggunakan tangan Untuk menghaluskan kuning telurnya Jadi kenapa tidak boleh menggunakan pengecokan Karena itu akan berbusa ya teman-teman Jadi setelah turun 3 butir 3 rak telur Dan 1 kilogram gula merah Itu kita kasih bahan selanjutnya adalah masako Jadi masakonya ini Dia butuh 9 saset ya teman-teman Jadi masukkan aja teman-teman Telur 3 rak sudah masuk Gula merah 1 kilogram yang sudah dihaluskan sudah masuk Lanjut kita masukkan masako 9 saset Jadi caranya ini pengecokannya Jangan terlalu keras ya teman-teman Supaya tidak berbusa Nah ini dia bahan-bahan tambahannya Setelah abunnya masak itu ada Bawang putih goreng dan bawang merah goreng Dan ada juga kacangnya ya teman-teman Jadi ini proses penggorengannya Jadi kita sediakan minyak Ini minyaknya kita tunggu dulu agak sedikit panas Lalu kita turunkan adonannya Jadi cara menurunkan adonannya itu teman-teman Itu diangkat lebih tinggi ini adonannya Jadi diangkat tinggi seperti ini Prosesnya itu supaya telurnya jatuh ke minyak gorengnya itu Tidak langsung menggumpal seperti telur dadar ya teman-teman Jadi ditinggikan seperti ini Kemudian tangan yang satunya itu Mengacak-ngacak di minyak gorengnya Jadi kita tunggu seperti ini teman-teman Sampai telurnya ini menjadi kuning keemasan Lalu kita angkat Jadi jangan lupa diaduk-aduk seperti ini Nah setelah kuning keemasan ini sudah siap untuk kita angkat Seperti ini Jadi kita angkat telurnya Menggunakan saringan Seperti ini ya teman-teman Jadi kalau sudah kuning keemasan telurnya itu sudah bisa diangkat seperti ini Nah setelah proses penyaringan seperti ini teman-teman Ada lagi proses selanjutnya Yaitu memisahkan abon telur dengan minyak Kita lihat dulu prosesnya penyaringannya abon dari minyaknya seperti ini Nah kalau kita rasa ini belum terlalu matang Bisa kita rendamkan di minyak seperti ini Nah setelah itu teman-teman kita angkat abonnya kita tiriskan Lalu proses selanjutnya itu adalah pengepresan teman-teman Jadi memisahkan minyak dengan abon telur Nah jadi seperti ini diangkat ini kan masih banyak minyaknya teman-teman Makanya itu perlu dipres menggunakan alat pengepresan abon Jadi alatnya itu seperti ini teman-teman Alatnya ini kalau tidak salah alatnya ini dijual atau dibeli dengan harga sekitar Rp60.000-Rp70.000 Jadi dimasukkan ke sini teman-teman abonnya yang sudah digoreng Ini lanjut kita goreng abonnya Jadi dilakukan prosesnya itu tinggi Supaya tidak kaya telur dadar ya teman-teman Jadi seperti ini dipres ya teman-teman Untuk memisahkan minyak dengan abonnya Jadi setelah dipres seperti ini itu Sisa abonnya saja ya teman-teman Jadi minyaknya sudah terpisah Jadi ini dipres sampai minyaknya betul-betul sudah tidak ada ya teman-teman Jadi dipres berkali-kali untuk memisahkan minyak dan abonnya Nah setelah dirasa sudah kering Terpisah dengan minyaknya Kita lanjut lagi seperti ini teman-teman Kita tuangkan di atas kertas Seperti ini Lalu lanjut lagi Kita uraikan Uraikan abonnya Jadi kita pisah-pisah Supaya dia tidak menggumpal Jadi cara memisahkan itu menggunakan garpu dan sendok Seperti ini Jadi di uraikan Supaya tidak menyatu satu sama lain ya teman-teman Dan setelah itu teman-teman Kita lanjut lagi menggoreng seperti ini Dan ini dia hasilnya teman-teman Sudah banyak Abonnya yang sudah kita goreng Jadi lanjut Setelah dipisahkan minyak dan abonnya itu Langsung kita uraikan seperti ini ya teman-teman Nah setelah ini Setelah kita uraikan Ini lanjut Kita kasih Topping Toppingnya ini Yang saya maksud tadi adalah Bawang putih goreng Dan bawang merah goreng Serta kacangnya teman-teman Jadi ditaburi Setiap kita memasukkan ke wadah Ditaburi bawang goreng Bawang goreng putih Ataupun merah Serta Kacang goreng Jadi seperti ini dia teman-teman Hasilnya Jadi Abon yang sudah diuraikan tadi Sudah dipisah-pisahkan Itu ditambah lagi dengan Bawang goreng merah Bawang goreng putih Dan kacang Seperti ini Ini dia teman-teman Hasilnya Bagaimana cantikan Ini Tiga rak telur Ini bisa dapat Dua wadah Seperti ini teman-teman Jadi ini cocok resepnya Buat yang mau Pesta ya teman-teman Jadi resep banyak Nah sampai disini dulu teman-teman Kalau resep ini bermanfaat Mohon bantuannya dengan cara Subscribe, like, dan komen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya